oke guys kembali lagi dengan saya TFS45 oke jangan lupa share dulu dan like, komen, nge, konten, kembali oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama TFS45 sekarang saya berada di Cirebon ya tepatnya di Goa Sunyarangi kita nanti lihat-lihat kesalahannya ke Goa Sunyarangi ini salah satu situs ya yang ada di wilayah Cirebon oke guys dulu masuk cuci tangan dulu sesuai protokol kesehatan ya guys ini pintu masuknya guys objek wisata Goa Sunyarangi guys nah ini tiketnya disini ya oke tiketnya berapa bak 10 ya oke untuk tiketnya cuma 10.001 oke guys tiket masuknya cuma 10.000 rupiah murah meriah kita bisa menemukan oh untuk jumat sabtu minggu 15.000 ya guys udah tiket ya oh iya terus sekarang kita masuk di pintu gerbangnya ya ini pintu gerbangnya mengarah ke Goa Sunyarangi gigi gigi pertama kita masuk disini ada petunjuk ya petunjuk ke parkir barat terus gedung kesanggerahan musyola arah Goa dan keluar nah ini lokasinya ya ini ada semacam tempat pertunjukan ya ini tempat duduknya ya dan ini panggung pertunjukannya di belakangnya yaitu Goa Sunyarangi ini tempat pertunjukan ya ini tempat duduknya dan ini panggung pertunjukannya disini guys ada tulisannya di belakang Goa Sunyarangi Cirebon ya guys mungkin untuk saat ini belum ada pertunjukan karena masih suasana covid ya gitu nah ini Goanya ya kawasan Goanya ini nanti kita lihat-lihat kesana lebih dekat oke guys nah ini tangga ke arah Goa ya oh tuh di belakang Goanya ini pintu ya pintu ke arah Goa ini ini Goa Regazumut ini dibikinnya pakai bebatuan ya kayak batu karang gitu campur sama bata merah gitu ya cukup tinggi ini kisaran kurang lebih 6 meter ya perkiraan saya nah kesana ini ada pendoponya juga ada balik ya kolamnya gak ada akhirnya ini awalnya ada akhirnya gak tahu ya ada baliknya ya buat istirahat disini buat neduh ini bangunannya batu karang bata merah campur ya di aplikasikan menjadi satu nah ini yang satunya kalau ini karang kebanyakan nih yang disusun susunnya tempel tempelnya batu karang kita masuk ke dalamnya nah di dalamnya ada kamar kamar yang nyambung ya sini ini kesananya diatasnya ada bangunan ini apa semacam apa ya balik terus disini juga ada balik juga karang karang ini batu batu karang kami kita masuk sini wadah sempit guys aduh tapi masuk juga jadi akses jalannya ini nyambung saling nyambung ya muter muter kesana tetap nyambung patung gajah oh guys di bawahnya ada patung gajah ini goa peteng nah ini goa peteng cukup goa puncit nah atasnya itu cukup goa puncit saya kurang paham ya apa itu tapi tulisannya cukup goa puncit puncit nah untuk cungkup goa puncit ini di ininya sama batu-batu karang ya yang nempel nempel ini batu karang semua nih ini mande beling mande beling jadi saya tanpa pemandu jadi gimana ya gak bisa menyimpulkan tempat-tempat ini cuma bisa memvideo kan aja ya guys gitu ya kurang lebih seperti inilah ya kawasannya saya ngikutin tulisan-tulisan ini aja goa peteng cungkup goa puncit gitu kan terus ini nah ini yang ini ini patung gajah guys patung gajah ini nah ini patung garuda dililit ular ya ini nah patung garuda dililit ular nah terus ini goa kelang kelang gengan goa kelangengan ini ya ini monumen cina ya monumen cina letaknya ini di bawah pohon apa ini ya kayak pohon lengkeng tapi gak tau ini mirip-mirip kayak lengkeng daunnya rindang banget ini di bawahnya itu adem guys ini ini ada pohon rindang di bawah monumen cina di atas monumen cina ternyata sangat luas juga guys sampai ini ini taman rumputnya luas juga pandai kemacan oh ini pandai kemacan guys oh ada pesawat guys di atas guys kelihatan gak guys suaranya kenceng banget nih ini ada kolamnya nih cuma ikannya gak tau ada nah itu di belakang kolam ada bukit ya terus apa itu gak ada namanya ini oh ada tuh bangsal apa ya kita lihat lebih dekat ini namanya bangsal jinem gak tau bangsal itu apa ya oh tempat padi eh bukan bangsal jinem aduh saya kurang paham ya gak ada pemandu sih nah ini disampingnya ada pintu pintu mengarah kemana nih oh belit belok belok oh ternyata keluarnya dari mana tadi tulisannya oh keluarnya kesini guys ternyata banyak jalan tapi nyambung gitu ya jadi gak bakalan tersesat guys jadi jadi muter 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 tetep nantinya ke jalan keluar guys nah ini goa pawon takut gak masuk situ itu gak ada jalan keluarnya balik lagi sini guys goa goa pawon ini ada satu lagi goa lawa ini goa lawa wah ini juga gak gelap kesananya guys gak gak mau masuk situ mah kita nyari yang terang terang aja ini ada pintu pintu keluar kayaknya ini aduh ini baru tau kayaknya ini pintu keluarnya sini ini kalau tadi dari sana gak ada pintunya kalau ini ada mungkin ini pintu keluar nah dari pintu keluar terus ada pohon rindang adem sampingnya pohon bambu bambu kuning terus ini jalan ada rumah gak tau ini rumah apa gitu rumah apa kantor ini nah ini kayak pendopo gitu ya guys bangunan tapi kebelakangnya apa itu kayak pendopo ini ada tiang benderanya disini nah ini bangunan pendopo nya ya nah ini arsiteknya mirip-mirip bangunan Jogja gitu dari tiang lihat dari tiang ya di an Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton